Busisi dan caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani hari ini kembali dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan serta penggelapan proyek vila di Kota Batu, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan Mapolda, Jawa Timur. Pemeriksaan ini dijadwalkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan ini adalah pemeriksaan kedua yang harus dijalani Ahmad Dhani sebagai saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan dalam perkara gagal bayar pinjaman utang senilai 200 juta pada seorang pengusaha. Seharusnya pemeriksaan ini dilakukan kemarin, tetapi karena alasan sibuk, Dhani meminta ditunda pada hari ini. Jika Dhani kembali tidak hadir, polisi berencana akan melakukan upaya penjemputan atau pemanggilan paksa. Musikus sekaligus politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani telah dicegah ke luar negeri oleh Polda, Jawa Timur maksud saya, karena masih harus menjalani proses hukum atas sejumlah kasus yang tengah melilitnya. Selain di kasus ujaran kebencian yang kini tengah memasuki persidangan, Dhani juga tersandung kasus pencemaran nama baik dan juga kasus dugaan penipuan serta penggelapan proyek Vila di Kota Batu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik oleh Polda, Jawa Timur, Ahmad Dhani kembali harus berurusan dengan hukum. Dhani diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap seorang pengusaha bernama Jaini Ilyas. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani mengajukan pinjaman modal senilai 400 juta rupiah pada bulan Mei tahun 2016 dan berjanji akan memberikan 5 persen keuntungan untuk pembangunan proyek Vila Singasari di Kota Batu. Dhani berjanji untuk mengembalikan uang tersebut 30 hari setelah pencairan pinjaman. Namun kenyataannya, Ahmad Dhani hanya mengembalikan separuh dari pinjaman, yakni senilai 200 juta rupiah. Kuasa hukum dari pihak korban melaporkan pentolan grup pendewa ini ke Polda, Jawa Timur pada 26 September 2018. Penyidik Polda, Jawa Timur sendiri telah memproses laporan terkait laporan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Ahmad Dhani. Selain dua kasus tersebut, Ahmad Dhani sebelumnya juga sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ujaran kebencian yang saat ini sudah masuk dalam proses persidangan. Kepolisian daerah Jawa Timur telah melakukan upaya pencekalan terhadap musikus sekaligus politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani, sejak Jumat pekan lalu. Surat pencekalan telah dilayangkan pihak kepolisian kepada kantor imigrasi agar Ahmad Dhani tak bisa berpergian ke luar negeri karena sedang menjalani proses hukum di Polda, Jawa Timur. Dan selanjutnya sudah ada produser CNN Indonesia, Rangga Umara di Mapolda, Jawa Timur. Selamat siang Rangga. Rangga meskipun pemeriksaan baru dijadwalkan sekitar pukul 14 waktu di Syabaret, apakah bisa dipastikan bahwa Ahmad Dhani akan memenuhi panggilan hari ini? Selamat siang Alfian. Alfian memang sampai sekarang kami dan juga pihak wartawan media yang sudah berkumpul di Mapolda, Jawa Timur ini sejak pagi tadi ini masih kesulitan untuk bisa menghubungi Ahmad Dhani dan juga kuasa hukumnya. Beberapa pesan begitu yang disampaikan atau dikirimkan melalui Telefon Soler sampai sekarang juga belum terbalas. Demikian juga saat kami mencoba untuk mengkonfirmasikannya ke pihak Polda, Jawa Timur, yaitu ke Kabupaten Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Franz Barung Mangera, dia juga mengatakan belum ada pernyataan begitu ataupun kepastian yang diberikan oleh pengacara ataupun pihak Ahmad Dhani sendiri kepada polisi apakah mereka benar-benar akan datang pada siang ini atau tidak. Tetapi tentunya polisi sangat berharap bahwa Dhani dan juga kuasa hukumnya ini bisa datang memenuhi panggilan kedua dalam menjalani pemeriksaan kedua dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan di mana Dhani, Ahmad Dhani ini bersatu sebagai saksi. Apalagi sebenarnya pemeriksaan pada hari ini yang akan dijatuhkan pukul 2 siang nanti ini sebenarnya adalah permintaan dari pihak Dhani sendiri. Karena sebenarnya pemeriksaan seharusnya sudah dilakukan ini sejak kemarin. Undangan ataupun pemberitahuan pemeriksaan sudah dikirimkan Polda, Jawa Timur sejak beberapa hari yang lalu bahwa akan ada pemeriksaan dan Dhani harus datang pada hari Selasa kemarin pukul 8. Tetapi di pagi harinya pada pukul 7 begitu Dhani lewat kuasa hukumnya mengirimkan pemeriksaan permintaan lebih tepatnya kepada polisi untuk menunda pemeriksaan pada hari ini. Jadi sebenarnya hari ini adalah jadwal yang diminta sendiri oleh Dhani dan juga kuasa hukumnya. Jadi polisi sangat berharap kooperatif, sikap kooperatif dari Ahmad Dhani untuk tidak mangkir kemudian juga bisa datang melakukan pemeriksaan pada hari ini. Karena kalau tidak jika Dhani ini nanti tidak datang pada pukul 2 nanti atau sampai sore nanti sampai malam bahkan juga tidak datang maka polisi dalam waktu cepat menurut kombes Frans Barung Mangera ini akan segera mengirimkan surat pemanggilan ketiga atau surat pemanggilan terakhir. Dan opsinya adalah surat itu akan dikirimkan langsung dibawa langsung oleh penyidik ke kediaman Ahmad Dhani. Opsinya juga adalah selain mengirimkan surat secara langsung itu adalah kemudian memanggil paksa atau menjemput paksa Ahmad Dhani. Jadi jika tidak hadir maka polisi akan datang ke sana menyerahkan surat pemanggilan sekaligus untuk menjemput Ahmad Dhani untuk dibawa ke Mahpulauan Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan ini. Dan Alfian ini sebenarnya baru babak awal saja sebenarnya dari beberapa kasus yang menyelimuti Ahmad Dhani. Karena hari Jumat nanti hari Jumat tanggal 26 sendiri Ahmad Dhani juga dijadwalkan untuk kembali menjalani pemeriksaan pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Nah permintaan untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus ujaran kebencian ini sendiri pun juga sebenarnya adalah permintaan dari pihak Ahmad Dhani. Kemarin juga diminta bahwa pemeriksaan dalam kasus ini ini akan dilakukan pada hari Jumat. Jadi memang dalam seminggu ini ini mungkin adalah hari yang cukup berat begitu bagi Ahmad Dhani karena harus menjalani dua kali pemeriksaan di kantor polisi dengan dua kasus dengan juga dua status yang berbeda. Satu sebagai saksi dan satu lagi sebagai tersangka. Ini sebenarnya sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan tentunya buat Ahmad Dhani karena posisinya dia adalah sebagai caleg yang juga ikut bertarung sebenarnya di Dapil 1 Jawa Timur yaitu Surabaya dan Sido Warjo. Dimana kita tahui bahwa selama ini Dapil 1 adalah sering disebut sebagai Dapil neraka yang tentunya membutuhkan kerja yang lebih serius, konsentrasi, yang lebih serius juga untuk tidak tersandung banyak masalah. Dan ini tampaknya memang harus merupakan hari-hari yang berat begitu bagi Ahmad Dhani, musikus dan juga politisi dari Partai Gerindra ini. Baik terima kasih Rangga Umara langsung dari Mapolda, Jawa Timur.